Oke guys, di video kali ini kita akan melakukan pembuatan aplikasi siswa SMK sederhana saja menggunakan kuasa framework sebagai frontend-nya di sini yaitu merupakan komponen dari Vue.js kemudian juga dia masih saat ini saya menggunakan versi 1 dengan status masih beta, kemudian patchnya juga 13 kita akan melakukan di video ini ada kustomisasi background gradient di bagian toolbar kemudian kita akan melakukan penyesuaian nama title di toolbar kemudian kita akan menggunakan icon yang disediakan oleh Eva Icons kemudian juga nanti menggunakan stylus untuk pengaturan style yang kita butuhkan sebelum kita mulai melakukan development mungkin ada baiknya juga teman-teman subscribe di channel saya dengan mengklik tombol subscribe kemudian jangan lupa juga untuk mengaktifkan simbol lonceng untuk notifikasi instan apabila ada update video terbaru dari channel saya oke dan juga jangan lupa untuk memberikan like langsung saja kita mulai pertama-tama kita akan membuka halaman website Quasar Framework jadi di seperti yang terlihat sekarang dimana disini halamannya sudah berbeda di Quasar Framework itu sendiri kemudian dia ada keterangan disini yaitu versi 1 walaupun belum merilis versi stable nya namun kita masih bisa tetap menggunakan versi beta untuk studi kasus kali ini kita akan membuat aplikasi siswa SMK yang sederhana saja yang menggunakan Quasar Framework tepatnya versi 1 beta jadi langsung saja kunjungi halaman website nya kemudian ini saya tutup saya akan masuk ke Quasar Framework karena dia keterangannya disini di bold yaitu material design versi yang kedua makanya saya ingin mencoba menggunakan Quasar Framework versi 1 beta kemudian dia patchnya disini 13 untuk memulainya get started kemudian kita akan menggunakan Quasar CLI disini kemudian install Quasar CLI caranya sederhana saja kalau versi Quasar CLI yang sebelumnya bukan versi selain 1 kita bisa uninstall terlebih dahulu kemudian kita install kembali dan perhatikan Node.js versinya 8.9 lebih dari 8.9 kemudian saya cek kembali versi yang terinstall dengan Quasar spasi dash v oke saya menggunakan versi 1 beta 3 untuk CLI nya bukan Quasar Framework itu sendiri karena Quasar Framework itu sendiri versi 1 beta juga namun disini patchnya adalah 13 oke silahkan masuk ke directory untuk development kemudian kita langsung saja memulainya Quasar apabila kita lupa perintahnya apa saja tinggal ketik Quasar kemudian enter disini ada beberapa perintah yang bisa kita lakukan disini oke ada create info kemudian ada upgrade serve kemudian help jadi saat ini kita akan menggunakan create ini Quasar create kita sebut saja disini nama aplikasinya SMK kemudian jangan lupa juga untuk dash b atau branch kalau kita mau ngecek kembali bisa dash dash help untuk Quasar create maka disini ada dash dash branch atau dash b sebagai shortcutnya untuk memilih spesifik branch nya nanti di di git nya dia di github maksudnya jadi Quasar spasi create SMK kemudian menggunakan branch nya development untuk starter kit Quasar framework kemudian enter dia akan memberikan semacam wizard disini terlebih dahulu dia mendownload starter kit aplikasinya SMK project product name Quasar app saya ganti saja aplikasi siswa SMK katakanlah seperti ini misalnya aplikasi siswa SMK dengan kuasa framework enter atau namanya bebas kemudian enter untuk di select saya pencet spasi saya tidak menggunakan ESLIN dalam hal ini saat kasus ini dan kedepannya mungkin kita akan menggunakan UX sebagai stage management jadi saya pencet spasi kemudian Axios juga saya butuhkan sedangkan untuk internasional kemudian ini juga yang di bawah EA11 support untuk yang internet explorer saya tidak menggunakannya jadi langsung saja enter untuk Cordova untuk mobile perlu ID nya namun saat ini saya tidak menggunakannya jadi langsung saja enter yarn kalau kita di OS nya memiliki yarn package management silahkan tapi saya tidak punya jadi saya menggunakan npm saja enter dan tunggu beberapa saat karena dia akan melakukan proses npm install dengan package atau starter kit yang disediakan oleh kuasa framework ini jadi setelah itu kita bisa langsung memulai menggunakan code editor masing-masing yang kita biasa pakai oke prosesnya sudah berhasil jadi kita akan mulai dengan pindah directory ke SMK disini seperti instruksinya kemudian kalau mau jalankan server development nya washar spasi dev tapi sebelum itu saya tidak perlu menggunakan di terminal ini langsung saja saya akan membuka code editor yang biasa saya gunakan yaitu visual studio code dalam hal ini jadi saya ketik aja perintah code di current directory titik atau titik oke saya tutup oke guys saat ini sudah berhasil dibuka kemudian saya aktifkan integrated terminal di visual studio code kemudian langsung saja kuasar spasi dev untuk proses development oke dia akan membuka default browser yang harus kita kunjungi yaitu localhost 80 80 oke oke ya default nya saya yang ini bisa saya tutup langsung membukanya disini localhost 80 kemudian enter oke ini halaman default yang disediakan dari starter kit kuasa framework yaitu disini ada side drawer disini kemudian ada juga toolbar dengan ada menu nya disini iphone menu bisa ditutup bisa dibuka kembali kemudian disini juga ada keterangan versi kuasa yang saya gunakan saat ini yaitu kuasa versi 1 status beta ada patch nya juga disini 13 oke untuk video awal ini saya berencana untuk melakukan modifikasi untuk toolbar nya background nya juga saya apa namanya saya modifikasi sesuai dengan style yang saya inginkan kemudian saya tidak perlu menggunakan side drawer saat ini di video ini jadi saya akan hilangkan kemudian saya jatuhkan dengan apa yang saya butuhkan untuk aplikasi sederhana siswa SMK oke berikutnya yang harus dikonfigurasi yaitu di kuasa konf.cs disini bisa saja seperti yang terlihat disini saya menggunakan fiphone juga seperti ini terlihat minimal listik disini dan juga ada lebih unik tampilannya untuk dari sisi icon jadi saya uncomment saja yang disini kemudian jangan lupa juga kasih koma oke kira-kira apa lagi yang perlu di disini oh iya setiap kali startup maka dia akan membuka divo browser dengan alamat yang disediakan disini bila tidak senang dengan auto open untuk dev server di default browser kita bisa diset ini menjadi false oke saya save ctrl s save kemudian dia ngebuild lagi oke itu sudah cukup saat ini saya tutup kemudian selama development kita hanya mengulik bagian ini ya guys yaitu di folder src atau source defaultnya layout adalah my layout hal ini bisa diketahui dari pendefinisian di dalam router ini yaitu routes maka dia akan mencari layoutnya my layout saya tidak senang juga namanya ini jadi saya ganti default layout kemudian ini harus di rename juga menjadi default default oke ada error karena dia butuhnya ini harus di save maka dia kembali normal lagi oke sudah index nya ada disini karena dia nanti perlu komponen yang namanya di dalam directory page kemudian index.view oke saya buka saja disini yang isinya hanya berkaitan dengan kuasa logo oke yang berikutnya yang mau saya modifikasi adalah bagian default view yaitu disini ada keterangannya glossy ya seperti efek gelas seperti ini namun saya tidak terlalu senang jadi saya ilangkan ctrl s maka dia akan menjadi flat berikutnya saya tidak perlu ini di drawer jadi ini mau saya sesuaikan saja ini scroll bagian bawah disini key drawer pembukanya sampai key drawer yang di bawah ini saya hilangkan oke setelah itu open url saat ini tidak perlu digunakan default layout disini oke metodenya juga sudah diperlukan lagi disini apabila itu cukup maka ini juga saya hilangkan dan ctrl s untuk save melihat ini oke sudah tidak berfungsi lagi oke kemudian ini namanya saya ganti menjadi aplikasi siswa smk untuk versinya saya hapus saja kemudian posisinya ini saya cocokkan kembali dia ada di sebelah kiri seperti ini oke karena dia berada di kanan kemudian ini sebenarnya tombol untuk mengaktifkan tentang aplikasi jadi ikonnya saya ganti menggunakan eva icon kemudian saya cari ikon yang sesuai biasanya coba di scroll kembali ke bawah oke ini question mark di copy kembali kemudian ada prefix disini eva kemudian baru nama yang tadi yang saya copy kemudian paste kesini kemudian nonton s save kemudian dia melakukan sudah terupdate untuk icon eva oke guys kemudian di tab saya berikutnya saya akan menggunakan custom background dengan gradient untuk toolbar saya pilih di bagian show or gradient silahkan saja melakukan penyesuaian ya guys disini oke misalkan saya maunya di grade grade kemudian disini saya klik to copy kemudian kita bikin style baru di bagian CSS kemudian app.stylish jadi kuasa framework ini defaultnya bukan menggunakan sas atau less namun dia menggunakan stylus kalau kita cari di google stylus ada stylus lain disini .com yang mirip-mirip seperti itulah jadi langsung saja kita terapkan disini app style oke saya search dulu untuk install extensi untuk visual studio code bagian sini installing oke butuh beberapa saat kemudian dia sudah terinstall untuk auto complete dan lain sebagainya sebenarnya kita tinggal definisikan barangkali sebagai kelasnya menggunakan bici background gradient seperti itu namun saya inginnya melakukan split jadi app.stylenya sebagai index awal saja untuk melakukan proses split style jadi saya butuh bikin folder baru katakan disini ada komponen komponen itu misalkan header khusus untuk semua komponen terkait header disini stl kemudian di app.style saya import import current directory untuk app.style karena dia relatif disini kemudian saya masuk ke komponen directory kemudian saya ambil bagian header .stl oke dia akan melakukan import header.style semuanya ctrl s dan disini baru deh saya definisikan style baru yaitu dengan kode seperti ini misalkan kemudian gradient primary kita punya style yang baru namanya berbeda ada primary secondary dan lain sebagainya kemudian kita pakai saja langsung disini oke ctrl s dan kita kembali disini tidak terjadi apa-apa karena kita perlu mengimport class ini header elevated class oke dan kita cek kembali ya guys ini sudah terinstall dengan baik kemudian kemudian kalau misalkan kita mau menggunakan variable disini kuasa memiliki variable seperti primary secondary dan lain sebagainya kita bisa tetap menggunakannya di header style caranya yaitu bagian pertama bagian atas ini kita harus melakukan proses import lagi import kemudian kita akan melakukan load kuasa variable ada semacam squid gini untuk semacam shortcut kemudian kita kuasa variable kuasa variable kuasa variables yang perlu disini kita ambil setelah itu oke yang ini dari from start kemudian end start kemudian end kita akan menggunakan variable primary disini dengan variable dollar primary oke biar tidak melakukan pengetikan ulang saya copy saja copy kemudian menggunakan nama grey 9 misalkan bisa grey saja atau grey 9 ini bisa dilihat dari sini ya guys di bagian dokumentasi style kemudian disini color palette nah disini ada pendefinisiannya ada blue grey ada grey misalkan saya pengen grey 9 jadi saya masukkan saja disini dan saya copy ganti ganti bagian ini oke paste kemudian ctrl s dia akan lakukan compile ulang dan saat ini bagian primary quasar yaitu blue seperti ini kemudian dia berubah menjadi warna grey oke guys begitu saja sih sebenarnya melakukan proses custom style menggunakan quasar framework terutama saya menggunakan saat ini versi 1 dengan status masih beta kemudian patchnya 13 dan quasar framework ini pengembangannya atau developmentnya aktif sekali oleh developernya beserta kontributornya jadi silahkan saja sering-sering untuk cek di bagian dokumentasinya ini atau langsung saja di bagian githubnya dia oke atau mungkin mau melakukan donasi karena senang dengan framework ini bisa lakukan hukum developernya beserta kontributornya melalui patron oke kemudian juga color list sebagai tambahan juga ini saya lupa mengasih tahu di bagian sini juga ada don't forget to also import quasar variables untuk mengenai keterangan disini kalau kita mau menggunakan semua variable seperti primary gray dan lain sebagainya untuk terkait dengan color jadi sesuai yang kita inginkan disini pendefinisiannya kemudian kita sudah berhasil melakukan custom background gradient di concept framework ini terutama di lokasi toolbar kita juga sudah melakukan mengganti icon menggunakan eva icon disini sementara di bagian kontennya biarkan seperti ini saja dulu karena itu nanti kita bisa di bagian video lainnya video berikutnya maksud saya karena aplikasi siswa SMK menggunakan kursa framework akan saya buat beberapa seri jadi tidak bisa di satu video saja oke untuk mempersingkan waktu kita akan akhiri cukup sampai disini apabila ada pertanyaan silahkan saja berikan masukan buat saya atau langsung beri komentar di bagian video oke sekali lagi jangan lupa untuk subscribe di channel saya kemudian berikan juga like di video ini dan itu saja dari saya and bye